Pemirsa antusiasme warga Ketapang terhadap MTK ke-30 kalbar begitu besar. Kamis malam, ribuan masyarakat memenuhi lapangan tantema untuk menyaksikan final cabang tilawah dewasa dengan sangat tertib dan hikmah. Warga juga berharap Kabupaten Ketapang bisa menjadi juara umum MTK ke-30 ini. Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawati Al-Quran atau LPTK Kalbar, Andi Musa, kagum dengan antusiasme masyarakat Ketapang yang sangat antusias dalam meramaikan pelaksanaan MTK ke-30 tingkat Provinsi Kalbar tahun 2022. Sejak pra-MTK ke-30 tingkat Provinsi Kalbar di Ketapang, antusiasme warga sudah cukup membludak dalam menyaksikan pawai ta'ruf sehingga malam final lomba. Dan saat malam pembukaan, antusiasme warga juga tampak saat menonton perlombaan maupun mendatangi stand UMKM yang ada di venue 14 Kabupaten Kota Sekalbar. Dalam ini Bapak Bupati, Bapak Bupati dengan timnya ini mampu menggerakkan, mengkomunikasikan dengan masyarakat. Menggerakkan masyarakat untuk bersama-sama untuk melaksanakan event ini. Artinya berada di sisi rancangannya, perasanaannya, ini saya melihat bahwa ini adalah suatu hal yang sangat benar terorganisir dengan baik. Sehingga ini semuanya bisa terlaksana sesuai dengan hati yang berdapat. Dan tentunya tanpa mengurangi bahwa ini adalah karena Allah merebeli hati yang kita kira. Ini indikatornya. Alhamdulillah kita bisa melihat masyarakat bisa hadir dengan sampai jalan itu macet. Menurut Andi Musa, keberhasilan MTK kali ini tidak terlepas dari koordinasi yang baik antara Bupati, Wakil Bupati, hingga Sekda yang mampu mengajak masyarakat untuk meramaikan setiap rangkaian acara.